Waduh, lebar, kemong Dan ini dia baktanya kita, waduh, jangan dong, jangan dong, jangan dong Intro Oke ya, halo lho semua Kembali lagi channel aku di BroRis20 Kali ini kita akan menjadikan sesi karir Yang dimana, tibalah saatnya kita telah sampai Atau telah tiba di File Race di Valencia Yang dimana sudah menuju ke seri ke-18 karir di season 3 kali ini Yah, akhirnya telah tiba Yang dimana kelasemen sementara kita bener-bener tipis banget Dengan Francesco Bagna atau Peco Bagna Dan ini untuk sementara ini, gak ada yang bisa dikatakan upgrade Karena ini masih 4 week Jadi otomatis kita di File Race ini Menggunakan apa yang telah kita upgrade sebelumnya cuy Oke, dan ini kelasemennya hanya berbeda 18 poin doang cuy Maka dari itu, ini adalah sebuah Akan sebuah menjadi drama di Race terakhir kali ini Dikarenakan Final Race yang bener-bener tipis sekali Dan untuk livery, seperti kalian lihat disini Tidak ada update, tapi disini aku kembali menggunakan helm Barbatos cuy Seperti pada awalnya cuy Oke, untuk lap disini sebanyak 7 lap Dan seperti biasa ya, kita 120% itu yang paling susah Dan untuk territory kita nyalakan dulu Karena kita mau kualifikasi dulu cuy, oke Kita lihat saja bagaimana untuk Race kali ini Dan kita akan dapat posisi taruh beberapa di kualifikasi nanti Maka dari itu, langsung aja kalau gitu Kita akan berusaha menuju ke Race-nya cuy Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke kualifikasinya Oke, ini dia baru aja keluar dari kualifikasi pertama Seperti biasa kualifikasi pertama kita kurekot Supaya video nggak kelamaan cuy Biar fokus video ke Race-nya Maka dari itu kita biar kurekot ke kualifikasi kedua Supaya nanti video nggak kelamaan di kualifikasi doang cuy Dan di kualifikasi kedua Seperti biasa kita cuma memakai 1 kali run aja Maksudnya 1 kali run doang Jadi kayak, ya cuma sekali pelap aja Kita nggak berkali-kali lap pakai Dan ini pakai settingan tadi Cuma ganti ban aja Dan kayaknya kita sudah ready Menuju ke kualifikasi kedua Moga aja bisa tembus di front row Dan sebenarnya masih belum ada Karena ya masih belum ada mulai cuy Ini kualifikasinya baru mulai men Oke, bismillahirma try Moga juga kita bisa mendapatkan front row cuy Let's go, here we go Loh, ngebug gak tuh Kok elomnya aray loh Lah, bener-bener ini game Pada saat itu dikualifikasi sama tadi Pakai elom berbatos men Ini tiba-tiba jadi helm ini Helm Array Astaga Ngebug dong Oke gapapa aja nih nih Kayaknya habis kualifikasi kedua Nanti aku mau relock dulu Keluar dari game terus mohon lagi Biasanya suka gitu cuy Kemarin di Kayak karir kemarin Itu juga sama ngebug Tapi ngebug nomor Tiba-tiba nomorku 47 cuy Sekarang pake helm men Tiba-tiba pake helm Array lagi Aduh ini game C'mon men Moga aja di GP22 Nanti gak separah ini ya Kita bagus dulu kesini Di first corner Hati-hati aja disini Oke Nice Mulus aja melewati first corner Kembali ke second corner Di kedua Dan sementara ini Jack Miller menjadi front row Atau menjadi pole position Sementara waktu Tidak ada tanda-tanda bag maya Muncul di posisi depan Oke masih belum tanda-tanda bag maya Dan sementara kita mendapatkan Faster left Bukan faster left Tapi faster sektor pertama Kita mendapatkan bar merah Itu sebuah keuntungan yang luar biasa Dikadakan kita mendapatkan Satu bar merah Itu sangat berguna buat kita Menendakan bahwa Bawasannya kita mendapatkan kecepatan yang cukup Pace yang cukup bagus Di sektor pertama Semoga aja di sektor kedua juga Sama demikian Oke Sambil fokus dulu men Karena di sirkuit katalu Katalu nya lagi Di valensi ini cukup tricky Nice Dua bar merah Nice Oke Santai ini cukup tricky banget Di tingkat sini Karena habis high speed corner Kita harus bener-bener Heartbreaking disitu cuy Jadi bener-bener Susah banget Ketika high speed corner Dan lalu tiba-tiba juga Heartbreaking juga itu Cukup tricky sekali Oke Here we go Di tingkat 11 Langsung cuy Amin di kuda exit corner nya Dan ini dia Titik terlemahku Yaitu tingkat 12 cuy Ini bener-bener titik terlemahku cuy Bingung cuy Antara kecepatan Atau terlalu lambat disini men Kalau kecepatan kita malah Bubbles kena kerb Yang malah Itu merugikan kita men Pace kita bisa nurun drastis Kalau kita kena kerb Di tingkat 12 tadi Wow 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 Oke nice Itulah fungsi rem belakang Kita bisa recovery kembali And here we go Kita cuma dapet Dua bar orange men Buck na yang menjadi pertama Gila Oke kita lihat ini Nice Aduh Oke Not bad lah ya Kita masih di posisi kedua Ya Ya masih bilang not bad lah Karena kita masih bilang Buck na yang jadi cuy Oke Kita langsung end season Dan menuju race nya Oke we go Kita sudah berada di race nya Yang sebenarnya kalian tau Disini Buck na yang menjadi Pole position Gila Ini akan menjadi Sebuah hashtag ya Hashtag Brorish Champ Atau Peco Champ Ya karena Peco itu jualan Peco Fransais Gue bak na yang ini Sering dipanggil sebagai Peco bak na yang cuy Oke Ini Ini akan menjadi Pertarungan sengit Tentunya dikarenakan Kedua belah pihak Untuk peremputan juara dunia Berada di front row Tetapi disini Buck na yang lebih unggul Yang mana Buck na yang menjadi Pole position Sementara kita Hanya berada di runner up Atau di posisi kedua Untuk posisi start nya Oke kalau gitu Kita mulai race nya cuy Oke here we go Kita sudah berada di start nya Lampu merah menyalah Kita dari racing Udah bermulai And here we go The light is out On final race Valencia GP 2021 Langsung kita full cast pole disini Dan nampaknya Buck na yang juga Gak mau kalah disini Saling beradu speed disini Sesama Ducati Tapi kita bisa lebih late breaking Di first corner Gila Oke nampaknya Buck na yang Mengursa untuk fight back disini Memasuki ke T1 kedua disini Santai saja Wow Buck na yang sampai kelebar Kita musisi dalam Tepat dari sini Kita tontak Tapi kita bisa Melewatinya Buck na yang Di T1 kedua tadi Wah juga di gunung pantai Apakah ada yang crash Gak tau tuh siapa yang crash Yang crash bukan di barisan front row Oke we go Buck na yang benar-benar Memepet kita terus Lagi dan lagi Buck na yang Nampaknya disini Membuktikan Bahwasannya Dia juga ingin menemukan Kelar juara dunia Yang di awal Pertengahan musim Dia sempat Ya sempat bisa bilang Seukup jeblok si Buck na yang Tapi di dekat-dekat Akhir musim Dia makin meningkat Jusatnya di final race kali ini Gila Tapi nampaknya disini Ada orang ketiga Yang ikut-ikutan John Myr Hampir aja Kesenggul John Myr Oke ini Keuntungan Buck na yang Karena kita Harap melebar Habis kesenggul John Myr Dan Buck na yang Mengambil sisi dalam Oke santai Buck na yang Nah nampaknya Sedangkan celah disini Oke kita ambil Dari dalam Here we go Di acid corner Datingan 11 Memasuki Ketik 1-12 Kita coba sedikit Light breaking Sedikit lebih unggul Light breaking Daripada Buck na yang Disini dan ya Kita berhasil kembali Menjadi pole position Atau menjadi race leader Untuk sementara waktu Di final season GP Final race kali ini Oke ini akan menjadi Sisi karen yang bener-bener Sengit untuk final season Yang dimana disini Ada dua sosok Oke ini nampaknya George Martin Mau ikut-ikutan Buck na yang berada di posisi Ketika nice George Martin Yang bisa memblock pass Buck na yang disitu Nah pake George Martin Berada di pihak kita Oke we go Di first one Santai aja ya Nah ini mana Di sesi karen Season 3 ini Ini lebih drama Daripada sesi karen Sebelumnya cuy Ini pertama kalinya Di channel bro Riz Untuk perbuatan jualan dunia Ini kita gak segampang Seperti biasanya cuy Tapi kita ada Sebuah Tantangan disini Yang bener-bener Buck na ya Dengan kita Poinnya hanya beda 18 poin Di akhir Ya bisa dibilang Akhir season ini cuy Di final race kali ini Makanya itu Ini akan menjadi race yang menarik Mungkin aja kita gak jatuh Atau melundar Dan mungkin aja kita bisa Mempertahankan pace kita Di race leader kali ini cuy Tapi gak bisa mudah itu juga Kalian bisa liat gapnya Buck na ya Bener-bener Di belakang kita Persis Nempe kita persis Kita gak dikasih kabur cuy Oke ini dia Ini bukan yang cukup tricky Ini kadang-kadang kita Habis-habis high speed corner Kita langsung Kombinasikan dengan Heartbreaking cuy Ini bener-bener tricky banget Kalau kita gak bisa Memain TNR yang depan kita Yang ada kita malah Ngeleip anu cuy Apa namanya Ban belakang kita Ngangkat dan akhirnya Kita ngelebar Ataupun jatuh cuy Oke ini Itu gila itu Buck na ya Di belakang kita persis men Ini kita blunder dikit aja Buck na ya Bisa nyelip kita kapanpun nih Karena Seperti yang kalian tau AI 120% Atau AI yang paling sulit ini Itu Mereka tuh kayak Gaderew cuy Mereka tuh kayak Ngegas terus Jadi kayak kita Ngeblunder dikit aja Mereka langsung bisa Nge-overtake kita men Oke kita langsung Kita ambil sisi Apex Kita langsung blokade saja Teman-teman pakai Buck na ya Mau ngambil sisi dalam Tapi kita full gas Sama dua Ducati disini Langsung aja we go Kita full gas Full saja men Here we go Kita full gas Jangan kasih Buck na ya Kesempatan Langsung kita breaking Saja disini Seperti biasa Santuy hampir Sisi kita melebar Itu tadi slide nya Untung aja Ban belakang kita Langsung nge-grip Itu kalau ban kita Masih meleset Itu kayak otomatis Kita bisa melebar men Oke Santai saja di gun kedua Sisi melebar Tapi still oke Buck na ya Seperti biasa Nggak mengizinkan kita Untuk melarikan diri Dari tarangkaman dia Melainkan Buck na ya Justo tetap Mempush kita Dia berusaha Mencari kesalahan kita Untuk mengambil Overtaking maneuver Sehingga dia bisa Menjadi race leader Tapi tidak semudah Itu juga Kita sebagai rider Di Indonesia Ternyata dipercayakan Soalnya Pak D. Rossi Untuk membela tim Yaitu VR46 Racing Team Tapi Di luar dugaan Ternyata Bro Race rider Dari Indonesia Berhasil membawa VR46 Racing Team Menuju Pertarungan Permutan juara dunia Hingga Akhir Final race Kali ini Gila itu Buck na ya Kalian bisa lihat sendiri Itu gap Itu Mepet 0,170an Dan sekarang Dia di belakang kita Persis Bener-bener ganti Kasih kabur kita Oleh Buck na ya Disini Masukkan di 12 Satai Jangan sampai Blunder Karena disini Sering aku Blunder Di kong 12 ini Di high speed corner Di kong 13 Long left disini Asli ke the breaking Saja Di final corner Oke Nice and smoothly Dari Sodom Bro Race Kita full gas lagi Kita coba menggunakan Power 3 disini Supaya Kita bisa Menengahkan gap Dengan Buck na ya Di belakang kita Fast lap Yang di depan kali Bro Race Terus besar waktu Di karakan lap Masih beberapa lagi Jadi jangan senang dulu Kita harus tetap Defensive Kita harus tetap Beneran di pace yang bagus Agar kita Bisa Mendepatkan gelar Jadudurinnya kita Moga aja kita Nggak ngeblunder Ataupun terjadi Insiden crash Ataupun hal yang Tidak diinginkan lainnya Ewego disini Akankah menjadi Seasonnya Bro Race Champ Atau Menjadi sebuah Kemenangan Untuk Peco Jadi Peco Champ Gila Ini bener-bener Dramastis banget Untuk final karir Kali ini Cuy Dimana Buck na ya Bener-bener Berada di belakang kita Persis Gapnya Sangat-sangat tipis Dari seorang Buck na ya Kalian bisa lihat Di belakang Sudah ngintip-ngintip Seperti biasa Ewego di High Speed Corner Lalu juga Heartbreaking Corner Di tinggungan di 8 Wah kemana Ini gila men Aku main Nggak sering deg-degan Biasanya Ini aku main Jauh lebih deg-degan Berasa kayak Main turnamen Serius Karena ini Gila men Ini full drama banget Men Ini Nggak bakal ku Atung Repar Main Aduh Buck na yang Ambil sisi dalam Huh gila Ini apapun hasilnya Tetap aku upload Apapun hasilnya Tetap aku upload Gila Ini apapun hasilnya Tetap aku upload Nggak ada rewind-rewindan Sekalian macem Nggak bakal ada yang namanya Rewind-rewind itu Nggak ada cuy Tidak seperti di live dream Ini apapun hasilnya Kalau kita jatuh Melebar atau apapun Itulah yang kita dapatkan cuy Oke we go Kalau kita bisa Slip stream disini Kita buang power 3 disini Walaupun benefit kita Semakin sekarat Tapi nggak apa-apa Langsung kita Coba Meng-overtake disini Dan nice Kita bisa Slip streamin Langsung kita lebih light Braking disini Tapi jangan terlalu light Supaya kita Nggak lebar Nice smoothly Dari soalnya bro Seperti di first corner tadi Oke kembang-kembang Ini jujur ini Mulai Mulai buyar nih Soalnya aku Sampai ngelirik-ngelirik Banku Banku ternyata Sudah Men Sudah kronis Banku disisi kiri Men Berasa kayak Main di Sunstring Jerman cuy Ini bahaya banget Ini mulai Mulai sedikit Nggak fokus nih Karena Mulai was-was Sama banku cuy Ini motorku juga Mulai ngerasa aneh Mulai ngerasa liar Serius ini motorku Mulai ngerasa liar Karena gripnya sudah Mulai hilang Gripnya mulai Nggak ada karena Banku sudah mau habis Wuh Bagnaya Tuh gila Wah ini Ini bahaya men Ini mulai bahaya Ini karena aku mulai Kurang Pace-nya sudah Mulai berkurang Karena kan banku Yang sudah terkikis habis Ini Bagnaya Aduh kita ngelebar Mungkin nggak diambil Bagnaya Nice Kita masih bisa block Oh gila Bagnaya ngambil sisi dalam Disitu Kita block Pass lagi Jangan kasih jalan Dari seorang Bagnaya Disini Oke Pepet Langsung ke titik Apex Oh itu gila Itu Bagnaya Di belakang kita Proses dia mau ngambil Overtake Tapi kita sudah berhasil Block Pass Jadi ini bisa lewat Lalu ada breaking Saja disini Bagnaya Mulus aja gitu Gila Ini bencana Ini bencana Dikarenakan Bagnaya juga Mau habis Bensin dikit Juga detik-detik Mau sekarang Bensinnya Ini bahaya Banget Waduh Keletar Kemong Dan ini dia Bagnaya Kita Waduh Jangan dong Jangan dong Jangan dong Kemong Bisa Stream lagi Stream lagi Streaming lagi Nice Itu dia The power of Streaming Gila Lalu kita breaking Saja disini Wuh Come on Oke nice Ini ngeri Ngeri banget Ngeri banget nih Kau ke kiri men Ban belakang pun Sisi kiri Bener-bener habis Ini aku salah Ngeram aja Atau Ngeram belakang Terlalu Lama Ini fix ngeslide Cuy Bisa low side Aku ini Oke nice Kita menjadi race leader Kembali Gila ini Bener-bener gak aman Bug Naya Dari tadi Nyerang-nyerang terus men Dia berkali-kali Meng-overtake terus Untungnya Kita gak terlalu jauh Gitu Di main strike tadi Yang membuat kita Masih berada di zona Sleep streaming Segini kita gak ada Hambatan angin Yang membuat Speed kita jauh Lebih tinggi Daripada Bug Naya Cuy Itulah Benefitnya Di posisi zona Sleep streaming Cuy Oke we go Disini Bug Naya Masih menempel Ngetat Gak dikasih kabur Kita bahkan Ini Bug Naya Nyerang-nyerang terus men Dia tau Nampaknya dia tau Kalau ban belakang kita Atau ban kita Bahkan ban depan kita Juga mau habis men Gila Dia kayaknya sudah tau Strategi kita men Kalau kit itu Banget kesusahan Dia akhir Sedangkan dia kayak Sabar menunggu Sampai ban kita Habis gitu loh Wah bener-bener ini Strategi Bug Naya ini Nampaknya sukses Sehingga Bug Naya Di akhir-akhir lap ini Dia suka nyerang-nyerang terus men Apalagi tingguan ini Aku lemah banget tingguan 12 ini Tuh kan Tuh kan Tuh kan Gila Aku bener-bener lemah banget Tingguan 12 itu Itu gila Bug Naya Aduh gila ini Bug Naya Mau bisa cinta lagi Bug Naya please Please Ini dia The Battle of 2 champion Dua render MotoGP Hanya satu Yang akan menjadi Juara dunia Ewego saling Aduh speed Dari seorang Dua Dukatin disini Nampaknya Kita lebih unggul Langsung kita Heartbreaking disini Sudah menurut Firelab disini Hati-hati Kita malam lebar Kemon-kemon Dan nampaknya Jack Miller Mau overnick Bug Naya Wow Ini nampaknya Jack Miller akan Dimarahisirkan Steamnya Dimarahnya oleh tim Nampaknya Karena C'mon men Itu Bug Naya Menjadi kompetitor Perebutnya Jodohnya Tapi Jack Miller Overnick Bug Naya Wah Ini lucu sih Nampaknya Jack Miller Belum ada di pihak kita Nampaknya kita Habis ini Bakal nongkrong Barang sama Jack Miller Dikarenakan Jack Miller Berhasil menghadap Bug Naya Wah ini gila nih Ini brother Jack Miller Ini gila Jack Miller ini Brother kita cuy Dia memblokpas Bug Naya Sehingga Kita bisa Abur dengan Leluasa men Oke Santai saja disini Tapi gak semua Itu juga Jack Miller Disini juga Nampaknya Menyerang Nampaknya disini Kita tidak bisa Mengkategorikan Jack Sebagai brother Karena kan Jack Miller disini Mulai mepet-mepet kita Coy Oke Aduh kita ngelebar lagi Come on Come on Come on Oke Aduh Jack Miller Jack Miller Come on Kita full cash Wall disini Menunggu Tenggungan belas Dua Tenggungan tersisa Termasuk ini Tenggungan tersisa Santai Wah Jack Miller Oke aman Oke Bug Naya gak jatuh Ini bahaya Masih ada satu Tenggungan lagi Come on Jatuh Aduh Ben Sekiranya mau habis Bandku udah habis Total Coy Oke Come on Oke Nice Pulus gak jatuh Dan nice Oke kita akan coba Willy Willy yes Kita bisa menemukan Kelar cuara dunia Di season 3 kali ini Bersama tim pak Nero si Coy Wah Oh gila men Aku sampe keringetan Coy Aku sampe keringetan Coy Bukan lebay atau gimana Tapi aku Sampe keringetan mainnya men Akhirnya setelah drama Sepanjang race Sepanjang musim season 3 ini Kita bisa menjual ini Tuh gila Bug Naya pun masih finish Di belakang kita men Bug Naya pun masih finish Di belakang kita Nice bro Race kita berhasil menemukan Gelar juara dunia Untuk ketiga kalinya Di kelas Motul GP Wow Ini dia Dan kita bisa membawa Nama tim Pak Dero si Di posisi kedua Di tim konstruktor Coy Here we go Kita nikmatilah Podium Terakhir kita Di season 3 kali ini By the way Ini malah ngebug Di season senang-senang Ini malah ngebug Kita gak ada jatuh Tapi warpacknya kotor Bener-bener ini game Oke Itu dia Kita berhasil Mendapatkan juara dunia Setelah battle Bersama Backpack Koba Drama dengan Johan Mir Karena Johan Mir Sudah berkali-kali Membuat kita jatuh Dan kehilangan poin Dan sekarang Kita bisa comeback The real epic comeback Dan kita Mendapatkan Gelar juara dunia Seperti gue bilang tadi Dua pembalap Satu gelar juara dunia Dan gelar juara dunia Itu didapatkan oleh Brawlis 20 Rider Dari Indonesia Gila Oke Kayaknya aku mau tutup Video sampai sini Nanti kalian nikmati Sesi ritual Menaruh helm Untuk sebagai History Bahwasannya Brawlis Menaruh dunia Oke Jangan lupa like Comment dan subscribe Thank you Buat kalian sudah nonton Ditunggu Karis sempatnya Apakah baru Sekarang bertahan di tim ini Atau pindah kelas Oke See you on next video cuy Bye-bye Sampai jumpa 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 Sampai jumpa